Seorang petani China yang kehilangan kedua tangannya telah mengubah nasib buruk menjadi bisnis dengan sepasang lengan bionik buatannya sendiri. Sun Chifa dari Provinsi Chilin, China, kehilangan kedua tangannya saat peledak pemancing meledak sebelum waktunya di rumahnya 9 tahun lalu. Tidak mampu membeli lengan prostetik mahal di rumah sakit setempat, Sun membeli sepasang lengan buatan murahan, namun ini terbukti tidak membantu. Sun kemudian menghabiskan 8 tahun untuk membuat sepasang lengan bionik baca dengan intuisinya sendiri. Hasilnya telah mengubah hidupnya. Ini menyalurkan tenaga dari gerakan alami siku saya ke jari, memungkinkannya untuk menangkap dan memegang. Ini adalah tangan kiri. Dengan tangan lain, memutar dua tulang di sebelah kiri lengan ini membuat tangan kanan saya membuka dan menutup seperti ini. Tangan buatan Sun menjadi terkenal dan orang-orang mulai meminta dibuatkan juga. Rekan petani di Yen Chung yang kehilangan tangan kirinya datang ke Sun setelah lengan prostetik miliknya dirasakannya tidak begitu berguna. Lengan buatan Sun terasa cocok untuk saya. Ketika saya pulang, ini membantu saya mengoperasikan mesin. Lengan prostetik normal hanya punya fungsi di permukaan saat mengoperasikan mesin. Mereka tidak memiliki kekuatan. Tapi tangan buatan ini akan sangat berguna saat menggunakan mesin dan pekerjaan lain. Sun mengatakan dia telah menjual sekitar seribu lengan baja ini dengan harga sekitar 3.000 yuan sebuah. Menurutnya, ini hanya sepersepuluh harga dari lengan buatan dari rumah sakit. Tangan Sun bukan hanya dapat menangani kerumitan pekerjaan tani dan toko, tetapi juga dapat melakukan tugas-tugas rutin mulai dari mengambil sendok hingga menyalakan rokok. Dengan menggunakan tangan ini, saya dapat membantu keluarga dengan tugas-tugasnya. Saya dapat melakukan pekerjaan pertanian. Saya merasa beban telah terangkat. Saya bukan tukang bonceng, saya berguna. Walaupun bisnis ini cukup besar, bagi Sun, mungkin hal terbesar dari tangan buatannya ini adalah mereka dapat mengembalikan kepercayaan dirinya.